Halo semuanya, kembali lagi di channel Gogo Mobilindo bersama saya Coki Nah kali ini saya ingin menawarkan sebuah mobil yaitu produk dari Suzuki Lebih tepatnya Suzuki Swift tipe GX tahun 2016 bertransmisi otomatik Nah untuk harganya harga cashnya itu kita buat dengan harga 150 juta masih bisa nego Dan untuk harga kreditnya berada di 139 juta net Nah oke langsung saja bisa dilihat terlebih dahulu pada bagian eksteriornya Oke kita mulai dari eksterior bagian depan Nah untuk headlampnya ini Headlampnya itu berukuran besar Dan bulannya itu masih menggunakan HID Kalau dilihat dari depan itu Seperti membentuk sebuah sudut-sudut runcing ya pada kedua headlampnya itu Dan pada bagian grillnya itu Desainnya sangat sederhana sekali Dan di tengahnya ini ada logo Suzuki Dan juga sudah dilengkapi dengan fog lamp pada kedua sisi kanan kirinya Nah untuk pada bagian samping Kalau dilihat itu sangat terlihat sederhana ya Dan untuk pelknya sendiri itu Menggunakan ring 16 Alloy ring 16 Supaya Terlihat agak sporty aja Kalau mobil-mobil city car Menggunakan ring 16 Untuk spionnya sendiri Itu sudah retrack Sudah retrack Dilengkapi dengan Lampu scene Dan untuk handle pintunya Karena mobil ini Sudah menggunakan fitur keyless start button Pada kedua handle pintunya Itu cukup menekan tombol saja Untuk mengunci atau membuka pintu Oh iya ini warnanya silver ya Tadi lupa saya menyebutkan Nah untuk pada bagian belakang itu Stop lampnya itu gak jauh beda ya dengan yang depan itu Desainnya itu sangat besar Ini bisa dibilang city car Agak ke hatchback ya Dan pada bagian bagasi Ya untuk bagasinya lumayan Lumayan luas Oke Langsung saja kita menuju bagian interior Oke bagian interior Suzuki Swift Tipe GEC tahun 2016 ini Ruang kabinnya cukup lapang Dan ditambah Dengan Desain interior yang Lumayan stylish Dan modern Sehingga Mampu menampung Pengemudi dan penumpangnya Dengan nyaman Nah langsung kita menuju Pertama dashboardnya dulu Ini masih Full original Dan ada airbag Di kedua Kanan kiri Atau di sisi kemudi Dan penumpang sebelahnya Nah untuk head unitnya ini sudah double din ya Nah untuk head unitnya sendiri ini sudah Diganti dengan merek Nakamichi Bukan bauan AC nya Kalau bauan AC nya itu Ketika kalian Nyalakan pasti Keluar logo Suzuki nya Sudah dilengkapi dengan USB Radio tentu saja sudah termasuk Bisa untuk memplay compact disc Ada colokan AV Evi Dan bluetooth Nah pada bagian setir Itu ada Kontrol audio Jadi kalian gak perlu repot-repot Untuk Mengoperasikan audio cukup Lewat kemudi saja Lewat kontrol kemudi Nah untuk AC nya itu Masih model tombol putar Tapi layak Sudah dilengkapi layar Digital lah Disini ada colokan USB juga Begitu juga dengan Untuk colokan charger Bagian dashboard Lumayan luas lah Untuk nyimpen Tab 7 in masih bisa Kalau laptop Gak muat sih Oke Nah pada bagian Kemudi itu Seperti biasa Sini ada Tombol-tombol Untuk mengoperasikan Power window Terus Untuk mengunci Pintu Dan juga untuk Menyetel Kaca spionya Dan ada tombol Reddrag nya Dan tombol Start engine nya itu Berada di sisi Sebelah kanan ya Ada di sisi Sebelah kanan Dan ini sudah giles Ini saya taruh disini Nah untuk Kilometre nya sendiri Masih 68 ribuan Rekod Dan untuk Bungkus jok nya itu Masih berbahan Kain Belum kulit Oh iya ada sedikit yang Agak lupa ya Sebelum kita Membahas sedikitnya Untuk mesin nya Mobil ini sudah Dinengkapi dengan Sistem pengereman EBS dan IBD Jadi Memberikan Kitor keselamatan Yang mumpuni tentunya Nah untuk mesin nya sendiri Mobil ini Kode mesin nya itu K14B ya DUHC 4 silinder Sekarang 16 katup Kapasitas nya 1372 cc Dibulatkan aja 1400 Atau 1.4 Jadi mobil ini Saya rasa sih Tenaga nya Lumayan lah Untuk Untuk Mobil dengan Kelas cc Segitu Nah untuk Kondisi mesin nya ini Sangat rawat ya Karena service record Mobil ini sangat rawat Karena service record Dan tentunya Bersih Karena selalu kita rawat Tentu saja Tentu saja mesin nya Dalam keadaan Bersih dan prima Oke Jika kalian Berminat dengan mobil ini Bisa hubungi saya Lewat whatsapp Ataupun telpon Nomor saya ada di deskripsi Iklan Nah cukup sampai disini Untuk sedikit review Tentang mobil Suzuki Swift Tipe GX Tahun 2016 Resisi otomatik Sampai terjumpa lagi Di Episode selanjutnya Jika ada Kata-kata yang salah Atau kurang komplit Menurut kalian Para subscribe Silahkan Bantu saya dengan Memberikan Komentar Dan tentu saya minta Secara sopan dan benar Nah jangan lupa Like dan subscribe Untuk membantu channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.